Halo, Presumania! Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya! Di video kali ini, Nidia bakal bahas soal hape Samsung Galaxy A turun harga lho! Bahkan sampai 1 juta lebih! Ayo, mana nih para penggemar penurunan harga! Langsung aja lah ya, tanpa berlama-lama lagi. Daripada kalian penasaran, langsung aja simak video ini sampai habis! Samsung Galaxy A Series yang mengalami penurunan harga yang pertama ada Samsung Galaxy A13. Smartphone yang hadir dengan harga yang terjangkau ini cukup ramai diperbincangkan. Karena buat harga sekitar 2 jutaan aja, Samsung Galaxy A13 bisa menghadirkan desain dengan kualitas yang oke. Udah gitu, dibekali juga dengan layar berukuran 6,6 inci FHD+, dengan panel PLS-TFT LCD display. Selain itu, layarnya sudah punya refresh rate-nya hingga 90Hz, di mana bisa ngasihin visual yang cukup baik dan tingkat kecerahan yang pas untuk digunakan beraktifitas, baik untuk nge-game ataupun bersosial media. Gak lupa juga, layarnya udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5, jadi tahan banting dan aman dari goresan. Tapi sayangnya, Samsung Galaxy A13 ini belum mampu buat nemenin kalian beraktifitas bermain game berat selevel Genshin Impact, karena masih menggunakan chipset Exynos 850 yang hanya bisa ngasih performa yang ringan. Misalnya tuh main game PUBG Mobile, Mobile Legends, Free Fire, Candy Crush, dan beragam game berat lainnya. Buat ketahanan baterainya, ponsel antri-level ini udah disematkan baterai berkapasitas 5000 mAh yang bisa tahan hingga 25 jam. Dimana Samsung Galaxy A13 diklaim mampu melakukan panggilan telepon selama 38 jam, browsing selama 16 jam, dan buat memutar video bisa mencapai 16 jam. Bisa dibilang kalau smartphone dengan harga terjangkau ini udah cukup banget nih buat nemenin aktivitas kalian seharian penuh. Nah, menariknya lagi kalau sekarang hape ini udah turun harganya. Pada saat rilis, Samsung Galaxy A13 untuk varian 6x128GB dibantul dengan harga Rp 2.700.000. Namun sekarang harganya menjadi Rp 2.350.000, turun harga sekitar Rp 350.000. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Menghadirkan ponsel antri-level dengan kualitas terbaik tentunya bukan suatu hal yang baru ya bagi Samsung. Salah satunya seperti Samsung Galaxy A23. Ditenagi dengan dapur pacu dari Qualcomm yaitu Snapdragon 680 lengkap dengan RAM 6x128GB. Samsung sendiri mengklaim bahwa ponsel ini mengalami peningkatan performa sebanyak 20% dibandingkan versi sebelumnya lho. Dan menurutku pun, Samsung Galaxy A23 ini cocok banget untuk kalian para pencinta mobile gaming. Buat main Mobile Legends dengan settingan rata kanan, halus pisan. Main PUBG Mobile di settingan smooth high, aman. Ya walaupun skor AnTuTu-nya tergolong biasa aja nih buat seukuran ponsel di kelasnya, tapi tenang aja price bug mania. Samsung Galaxy A23 ini udah cakep betul performanya buat main game ringan sampai berat sekalipun, gak ada kendala. Nonton video juga nyaman banget, buat daily driver pun juga lancar banget. Untuk keunggulan performa, tentunya Samsung Galaxy A23 udah ditemenin dengan baterai berkapasitas 5000mAh, lengkap dengan fast charging 25W, yang bisa bikin ponsel ini tahan seharian penuh. Emang ya, Samsung Galaxy A23 ini gak usah dilakukan lagi? Udah harganya cukup bersahabat, turun harga lagi. Pada saat rilis, Samsung Galaxy A23 untuk varian 6x128GB dibantrol dengan harga Rp3.500.000. Namun sekarang, harganya menjadi Rp3.099.000, turun harga sekitar Rp401.000. Untuk spesifikasi dan harga terupdatenya ada di scene berikut. Selanjutnya, Samsung Galaxy A32. Termasuk dalam golongan kelas mid-range, smartphone ini menghadirkan beragam keunggulan yang patut diacungi jempol. Salah satunya, sisi desainnya. Kalian bisa lihat sendiri kan, betapa elegannya desain yang dihadirkan oleh Samsung Galaxy A32 ini. Dimana bagian bodi belakangnya berjenis glossy dengan 4 pilihan warna. Ada Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, dan Awesome Violet. Menariknya lagi, bobot yang dimiliki smartphone ini cukup ringan dan dimensinya pun juga gak kerasa tebal. Yaitu 158,9 x 73,6 x 8,4 mm. Jadi bisa dibilang, Samsung Galaxy A32 ini sangat nyaman untuk digenggam dan menggunakan satu tangan pun gak bakal kerasa berat. Untuk layarnya berukuran 6,4 inci beresolusi FHD+, dengan panel Super AMOLED Display 90Hz, dan menggunakan perlindungan dari Corning Gorilla Glass 5. Jadi buat nonton video di Youtube ataupun streaming film di ponsel ini, bakal lebih asik karena kualitas visual yang dihasilkan udah dijamin bakal mulus. Gak cuma itu aja, bahkan buat bersosial media ataupun bermain game bakalan lebih responsif. Gak ketinggalan di sisi performanya, udah ditenagi dengan chipset Mediatek Helio G80 yang bisa ngasih performa yang powerful. Main Genshin Impact, Free Fire, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan beragam game online lainnya bakalan aman. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Di daftar selanjutnya ada Samsung Galaxy A33 5G yang rilis pada tahun 2021 lalu dan sukses mencuri banyak perhatian. Soalnya ponsel ini udah memboyang segudang fitur canggih dengan jaringan 5G yang jadi salah satu peningkatan utama. Udah gitu kalian bisa dapetin ya dengan harga yang cukup bersahabat pula. Selain itu chipsetnya nih yang gak boleh sampai ketinggalan buat media bahas. Dimana Samsung Galaxy A33 5G sudah menggunakan chipset tingin arsitektur 5nm dan CPU octa-core yang bisa ngasih kecepatan hingga 2,4GHz dan terdapat GPU Mali-G68. Hayo, ada yang bisa nebak gak? Ponsel ini ditenagi chipset apa sih? Yup, Samsung Galaxy A33 ditenagi chipset Exynos 1280. Jadi kalau ngomongin soal performa, tenang aja. Karena ponsel ini bisa ngasih performa yang powerful dan menawarkan efisiensi daya yang jauh lebih baik. Buat main Mobile Legends ataupun Genshin Impact dengan settingan bawaan, bisa kalian mainkan dengan stabil. So, overall kalau buat main game aja udah aman, buat digunain beraktifitas sehari-hari juga pastinya udah aman betul dong. Selain depur pacunya, sisi kameranya juga gak kalah juara. Dipekali dengan 4 kamera dengan kamera utama 48MP, 8MP Ultra Wide Camera, 2MP Depth Camera, dan 5MP Macro Camera. Uniknya, kamera dari Samsung Galaxy A33 5G ini udah dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Eits, tapi gak cuma sampai itu aja loh. Samsung Galaxy A33 5G ini juga udah dilengkapi dengan keunggulan lainnya. Seperti tersertifikasi IP67, layar yang memanjakan mata dan responsif, speaker yang udah dioptimalkan melalui preset Dolby Atmos. Hingga baterai berkapasitas 5000 mAh, lengkap dengan fast charging 25W. Yang bisa buat ponsel kalian tahan seharian penuh dan buat nge-charge pun gak perlu waktu lama deh supaya baterainya terisi hingga full. Pada saat rilis, Samsung Galaxy A33 5G untuk varian 8x128GB dibantul dengan harga Rp 4.999.000. Namun sekarang harganya menjadi Rp 4.560.000, turun harga sekitar Rp 439.000. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Next, 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 ada Samsung Galaxy A52. Kalau ngebahas soal performa, ponsel ini gak kalah saing dong dengan deretan ponsel lainnya di kelasnya. Dimana udah ditenagai dengan chipset Snapdragon 720G yang udah disandingkan dengan RAM jumbo 8x256GB. Jadi buat dipakai buat main mobile game seperti PUBG Mobile, Free Fire hingga Genshin Impact, mampu dimainkan dengan setting yang tertinggi tanpa adanya gangguan sama sekali. Gak cuma itu aja loh, Samsung Galaxy A52 ini udah tersertifikasi IP67, Layar Super AMOLED 90Hz, fitur kamera yang mumpuni, desain yang stylish, hingga dukungan baterai berkapasitas 4500 mAh. Dengan super fast charging 25W yang juga turut hadiah dalam Samsung Galaxy A52 ini. Dimana baterainya mampu terisi hingga 100% hanya dalam kurun waktu 1 jam 13 menit aja loh. Jadi kalian gak perlu deh khawatir bakal cepat kehabisan daya baterainya, dan perlu waktu lama buat bisa nge-charge ponsel ini. Kalian bisa dapetin Samsung Galaxy A52 ini dengan harga yang lebih murah. Dimana pada saat rilis, Samsung Galaxy A52 untuk varian 8x256GB dibanderol dengan harga Rp 5.399.000. Namun sekarang harga menjadi Rp 4.500.000, turun harga sekitar Rp 899.000. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya, ada di scene berikut. Yang kenapa ada Samsung Galaxy A53 5G. Smartphone yang udah ditindai dengan dapur pacu dari Exynos 1280 udah memiliki fabrikasi 5nm. Chipsetnya pun udah ditemani dengan RAM 8x128GB, dimana kalian udah gak perlu takut deh smartphone ini bakal berat buat dipakai beraktivitas sehari-hari. Kalian pun bisa dengan lancar bermain game di Samsung Galaxy A53 5G ini. Ya wajar aja ya, udah ada jaringan 5G yang bikin kekuatan sinyalnya makin sat-sat-sat lagi alias kilat. Waktu ini dia coba buat main Mobile Legends, Nidia bisa main di settingan High Frame Rate tanpa ada frame drop ataupun lag. Terus karena Nidia masih penasaran, Nidia coba main lagi aja PUBG Mobile. Dan Nidia ngerasa juga udah cukup lancar kok. Oh iya, kalian pun juga bakal ngerasa kece banget nih pake Samsung Galaxy A53. Soalnya desain yang dihadirkan pun juga udah kelas banget, dengan bodi belakang yang super halus tanpa ninggalin sidik jari. Pada gitu smartphone ini juga udah dilengkapi dengan perlindungan dari Corning Gorilla Glass 5 dan udah tersertifikasi IP67 dengan layar 6,5 inci beresolusi FHD+. Dengan panel Super AMOLED dan refresh rate 120Hz, dimana sisi layarnya bisa sangat responsif dan memancangkan mata kalian bukan? Dan bikin kalian bakal kerasa betah buat terus mandangin layarnya. Selain itu, buat kalian yang demen foto-foto, sisi HP Rangnya juga bisa diandalin loh. Samsung Galaxy A53 5G memiliki kamera utama beresolusi 64MP, yang udah dilengkapi dengan fitur canggih yang bisa ngasalin foto jadi lebih maksimal, dimana fiturnya bisa ngebantu kalian buat ngapus objek latar belakang yang mengganggu foto kalian, dan bisa membuat ulang foto lama. Selain kamera utama, HP ini juga memiliki 3 kamera pendukung lainnya, yaitu kamera ultrawide 12MP, kamera depth sensor 5MP, dan kamera makro 5MP, serta kamera selfie 32MP. Ayo, mana nih yang pengen punya smartphone yang punya kamera kece dengan segudang fitur lainnya? Langsung aja, cus! Serbu Samsung Galaxy A53 5G ini. Nah, gak kalau penting, yang bakalnya dia bahas adalah soal kapasitas baterainya. Memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh lengkap dengan 25W fast charging, yang diklaim Samsung mampu bertahan hingga 2 hari penuh. Mantap, Samsung! Pada saat rilis, Samsung Galaxy A53 5G untuk varian 8x128GB dibanderol dengan harga Rp 5.999.000. Namun sekarang, harganya menjadi Rp 5.300.000, turun harga sekitar Rp 699.000. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Seperti biasa, sebelum masuk ke informasi terakhir, Nidia mau ngintain untuk jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebookiri, dan channel baru kita yaitu CryptoBook. Kalian juga boleh banget lho request next video Nidia bawain konten daftar produk apa buat kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. Samsung Galaxy A-Series yang ngalamin penurunan harga yang terakhir ada Samsung Galaxy A72. Ponsel yang hadir dengan sejumlah fitur yang bisa membuat para penggunanya bakalan betah buat beraktivitas dengan ponsel ini. Seperti sudah tersertifikasi IP67. Menggunakan sistem operasi Android 11, adanya fitur NFC, kamera utama beresolusi 64MP, dengan adanya fitur OIS dan zoom hingga 30x lebih besar dengan kualitas yang cukup baik. Untuk performanya, ditenai dengan chipset asal Qualcomm, yaitu Snapdragon 720G berfabrikasi 8nm, yang bisa ngasih performa yang super powerful. Chipset-nya pun juga udah didampingi dengan RAM 8x128GB yang bisa menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan, tanpa adanya masalah. Diterusnya Samsung Galaxy A72 ini memang salah satu ponsel yang cocok nih buat kalian gunakan untuk bermulti tasking. Gak cuma itu aja, Samsung Galaxy A72 juga udah mendukung kinerja dengan game booster, sehingga frame booster-nya bisa memberikan pengalaman yang jauh lebih mengasihkan dengan grafis yang halus dan terlihat lebih tajam. Menariknya lagi, game booster ini bisa makin mengoptimalkan baterai, menjaga suhu perangkat, supaya tetap stabil dan menghindari overheating. Kemudian, smartphone ini memiliki layar berukuran 6,7 inci beresolusi Ava CD+, dengan teknologi panel Super AMOLED, sehingga visual yang diberikan oleh layarnya ini akan lebih bagus kontras warna yang ciamik hingga detail. Oh iya, layarnya pun menerapkan konsep waterdrop, di mana layar memiliki rasio layar ke bodi 84,4% yang terbilang lega. Jadi, Samsung Galaxy A72 ini bisa memberikan keleluasaan saat menonton video streaming atau bermain game. Nah, kalau soal baterainya, gimana nih? Tenang aja, Samsung Galaxy A72 menghadirkan baterai berkapasitas 5000 mAh dan fitur fast charging 25W, yang bisa kalian pakai hingga 48 jam non-stop lho. Udah gitu, kalian juga nggak perlu lagi deh tuh, nunggu lama-lama buat nge-charge ponsel ini. Pada saat rilis, Samsung Galaxy A72 untuk varian 8x128GB dibantol dengan harga 6 juta rupiah. Namun sekarang, harganya menjadi 4.783.000 rupiah, turun harga sekitar 1.217.000 rupiah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya, ada di scene berikut. Sub indo by broth3rmax